Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semangat pagi, kali ini otomedan akan memberikan informasi Kenapa mobil jarang dipakai harus tetap dilakukan penggantian oli secara rutin Diganti menurut waktu atau jarak tempuh sih Dan disini otomedan juga memberikan contoh Seperti berikut ini yaitu Bagian dalam mesin terdapat kerak-kerak yang dapat menyumbat saluran oli Sehingga oli tidak dapat tersirkulasi dengan baik dan mengakibatkan mesin menjadi rusak Berikut adalah penjelasan dari otomedan Check it out Merawat mobil adalah salah satu kewajiban yang harus dilakukan Meski mobil jarang digunakan Bukan berarti intensitas dari perawatannya menjadi berkurang Apalagi menganggap lebih awet daripada mobil yang sering digunakan Itu adalah salah satu pendapat yang salah Dalam konteks masalah ini Salah satu yang kerap menjadi polemik adalah Masa penggantian oli mesin Banyak orang yang berpatokan kepada jarak tempuh kendaraan Padahal selain kilometer Masalah waktu juga adalah hal yang harus diperhatikan Jadi teman-teman otomedan jangan salah lagi Kalau emang mau kendaraannya lebih awet dan performance dari kendaraannya tetap terjaga Toleransinya rata-rata saat ini pengguna mobil adalah dengan jarak tempuh kendaraan Padahal ada waktunya juga Bagi mobil yang jarang dipakai Kebanyakan beranggapan oli mesinnya bisa lebih awet Padahal pendapat seperti itu adalah pendapat yang salah Mobil yang jarang dipakai bukan berarti minim kerusakan atau perawatan Contoh pada pelumas mesin atau oli Walaupun cenderung didominasi pada kondisi statis di dalam garasi Tetapi di ruang mesin juga terjadi proses oksidasi dari uap air yang berada di sekitar mobil Bila didiamkan terlalu lama Maka air tersebut bisa tercampur dengan oli mesin Dan sehingga dapat merusak kandungan adip tip pada pelumas Pada situasi seperti ini Otomatis fungsi utama pelumas Untuk melindungi jeruan pada mesin tak lagi optimal Bahkan parahnya lagi bisa menimbulkan karat Bila mobil banyak berdiam Otomatis oli akan cenderung mengendap ke bawah semua Komponen pada mesin menjadi kering dan bisa menimbulkan korosi Selain itu campuran kimia atau adip tip pada kandungan oli juga bisa rusak Sehingga tak lagi menjalankan fungsinya Pemilik mobil untuk mengikuti regulasi yang sudah ditetapkan soal perawatan Penggantian oli minimal dilakukan 2-3 kali dalam setahun Tergantung dari jarak tempuh atau waktu Khususnya untuk pengguna di kota-kota besar pada umumnya akan sulit menyesuaikan jarak tempuh Karena itu disarankan berpatokan pada waktu Yaitu tiap 6 bulan sekali dilakukan penggantian oli mesin Contoh Sebenarnya jarak tempuh kendaraan pendek Tapi perjalanan yang berat karena macet Dalam kondisi mobil yang terjebak macet Meski roda diam tapi komponen mesin bergerak Artinya oli juga tetap bekerja Karena itu penggantian oli tetap wajib dilakukan 6 bulan sekali Meski secara jarak tempuh ideal belum tercapai Berikut adalah tips dari Otomedan Semoga bermanfaat Terima kasih